Bab 411 memberi pengampunan. Yunita menghampirinya. Hari ini, dia kelihatan sangat santai. Dia mengenakan setelan olahraga yang amat sederhana dan rileks. Hanya saja, paras cantiknya tetap tak tersembunyikan. Apabila memiliki bentuk tubuh bagus, baju apapun yang dikenakannya tetap kelihatan menarik. Sekalipun tak mengenakan apapun, dia tetap kelihatan cantik. Ketika menatap Sander, Yunita ragu-ragu sejenak sebelum bertanya, bisakah kita mengobrol? Dia tahu Sander akan datang hari ini, jadi sengaja datang kemari sejak pagi. Pria itu mengangguk sambil membalas, oke. Kemudian, dia meletakkan lobster yang ada di tangannya. Dia berdiri mengikuti Yunita ke samping. Priska melirik kedua orang yang berjalan ke taman dari kejauhan. Sorot matanya menunjukkan sedikit penasaran. Sander dan orang itu berjalan perlahan ke taman. Di sepanjang perjalanan, dia tak mengucapkan sepatah katapun. Yunita berbicara dengan suara rendah, kamu masih marah denganku. Sander menggeleng sambil tersenyum. Tak sampai seperti itu. Dia menghentikan langkah dan menatap Sander tanpa berkata-kata. Sander menjelaskan seraya tersenyum, dunia kita hidup berbeda, jadi cara kita menghadapi masalah tentu akan berbeda pula. Tindakanku di tempat ini memang agak di luar batas, jadi kamu mungkin tak bisa menerimanya. Hal itu wajar. Yunita mengepalkan kedua tangannya perlahan. Dia menatap Sander seraya menggigit bibirnya. Matanya juga tampak berlinang air mata. Sander menghela napas sebelum menambahkan, Nona Yunita, kamu adalah orang yang baik, tapi kita berasal dari dunia yang berbeda. Ini bukan berarti aku merasa lebih baik darimu, tapi lingkungan kita memang berbeda. Di duniaku, aku tak boleh lemah lembut. Kalau bertemu musuh, aku harus bertindak tegas. Karena jika begitu, akan ada konsekuensi yang serius. Yunita agak menggeleng sedikit. Kamu pasti masih marah. Pria itu pun terdiam. Yunita menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Aku tahu, kamu marah karena aku tak percaya padamu. Kalau saat itu aku tak langsung menyalahkanmu, tapi bertanya padamu dulu, aku yakin kamu akan menjelaskannya padaku. Tapi, aku malah langsung menyalahkanmu tanpa memercayaimu. Dia terus berbicara, makin banyak air mata yang mengalir di wajahnya. Sander mengeluarkan selembar tisu untuk menyeka air matanya, tetapi tiba-tiba berhenti di tengah jalan. Setelah sejenak, dia meletakkan tisu di tangan Yunita dengan lembut dan berucap pelan, nona Yunita, kita tak cocok. Karena aku jauh lebih kejam daripada yang kamu ketahui, jauh lebih kejam. Usai berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Yunita terdiam di tempat seakan-akan kehilangan arah. Hanya air matanya yang terus mengalir. Sander baru saja kembali ke tempat duduknya ketika Susie muncul di depannya. Ayo, kita pergi. Pria itu pun menganggu. Oke. Susie tersenyum tipis dan tanpa ragu meraih lengan pria itu. Keduanya berjalan keluar kediaman Su. Wanita bertato di samping Mary berbisik, bibi, dia sepertinya berhidung belang. Mary bertanya, apa menurutmu dia tampan? Wanita itu menganggu. Meski mengalami beberapa kejadian yang tidak menyenangkan dengan Sander, harus diakui bahwa pria itu memang tampan. Dia tidak bisa berbohong pada dirinya sendiri. Mary melirik Sander yang berjalan menjauh dengan lembut, lalu berkata pelan, diami memang magnet bagi para wanita. Keponakannya tidak bisa berkata-kata. Priska melihat kepergian kedua orang tersebut. Sorot matanya dipenuhi rasa ingin tahu. Sander dan Susie meninggalkan kediaman dan berjalan ke arah jalan utama. Hari ini, Susie mengenakan gaun putih yang menonjolkan bentuk tubuhnya. Dia tidak bisa berkata-kata untuk memikat hati banyak pria. Susie bertanya pelan, Sander menggeleng ringan tanpa berkata-kata. Wanita itu bertanya lagi, dia sangat sedih beberapa hari ini. Aku belum pernah melihatnya seperti ini sebelumnya. Sander tetap diam. Dia bertanya lagi, kamu benar-benar marah. Sander terdiam sejenak sebelum menghela nafas. Berbicara tentang semua ini sudah tidak ada artinya lagi. Apa kita akan pergi ke kota Yanjing besok? Susie tampak mengangguk. Kita akan berangkat besok pagi. Semuanya sudah aku atur. Sander pun mengangguk sedikit. Dia menatap ke langit malam jauh di kejauhan. Kota Yanjing, pasti ayah dan bibinya juga di sana. Dia harus menemui mereka. Usai bertemu dengan mereka, dia pasti bisa menemukan orang yang dicarinya dengan mudah. Yang paling penting adalah dia harus segera membuat ayahnya menghilangkan segel. Mengenai keamanan Selena dan Selin, dia sama sekali tidak khawatir. Sebab, dewanya tak ada di sini. Tiba-tiba, Susie bertanya, apakah kamu kenal Nona Priska? Sander mengingat kembali, lalu mengangguk. Aku mengenalnya. Bertemu dengannya. Susie menoleh padanya dengan penasaran. Kapan kamu? Sander menjawab seraya tersenyum, baru-baru ini. Dia memberiku pedang dan aku memberinya dua gulungan teknik kultifasi. Susie hanya mengangguk, tanpa berkata-kata. Sander bertanya seraya tersenyum, kamu suka hadiahnya. Susie segera mengeluarkannya dan melihat batu Dewi Nua di tangannya dengan gembira. Suka, sangat suka. Usai berucap demikian, dia menoleh pada Sander lagi. Ini bukan barang biasa, kan? Aku lihat Nona Priska bahkan ingin merebutnya. Sander berucap sambil tersenyum, kalau kamu memakainya, ada banyak manfaat. Susie melihatnya dengan senyuman terukir di wajah. Oke. Mereka berjalan sambil berbicara. Suasana hati kedua orang itu sangat baik. Sander juga menyukai ketenangan ini. Sebenarnya, selama waktu di sini, dia memiliki banyak pemikiran. Dibandingkan dengan alam semesta Guan Suan, dia mengerti bahwa hidup manusia tidak hanya tentang kultifasi dan pertempuran. Di alam semesta Guan Suan, berlatih selalu memakan waktu puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Sebagian besar waktu mereka dihabiskan untuk meditasi. Kekuatannya memang meningkat, tetapi dia kehilangan banyak hal. Ketika seseorang kehilangan sifat kemanusiaannya, itu sangat mengerikan. Terutama bibi bergaun polos. Lantaran ayahnya masih ada, bibinya itu masih mempertahankan sifat kemanusiaannya. Akan tetapi, begitu ayahnya tiada dan bibinya itu akan kehilangan sifat kemanusiaannya, itu akan sangat menakutkan. Sifat kemanusiaan Sander membuka tangannya, dan sebilah pedang muncul. Kini, dia tiba-tiba menyadari bahwa kekurangan terbesar dalam kultifasinya adalah bahwa dia belum benar-benar masuk ke dunia manusia. Kalau dia belum benar-benar melakukannya, bagaimana dia bisa mencapai tingkat kedewaan? Duniawi Sander perlahan memejamkan kedua matanya. Apa dia benar-benar pernah mengalami hal duniawi? Apabila belum benar-benar merasakan duniawi, mana mungkin dia mencapai tingkat kedewaan? Sambil memikirkan ini, Sander tiba-tiba tersenyum. Kini, dia merasa tercerahkan. Dia menyadari kelemahan terbesar dalam ilmu pedangnya, yaitu belum pernah benar-benar merasakan hal-hal duniawi. Tanpa pengalaman tersebut, mana mungkin dia bisa mencapai tingkat kedewaan? Kini, pedang di tangan Sander tiba-tiba gemetar sedikit. Pada saat ini, Sander tiba-tiba mendongak. Kekuatan misterius itu muncul lagi. Dia terkejut dan segera menekan niat pedangnya. Begitu niat pedangnya ditindas, kekuatan misterius itu langsung menghilang. Sander menghela nafas lega. Sebenarnya, niat pedangnya sudah mengalami perubahan kualitatif. Sayangnya, dia masih belum bisa melawan kekuatan misterius itu. Dia hanya bisa menahannya sementara. Seorang pria sejati tidak akan mengalami kerugian. Dia juga penasaran, apabila segelnya dilepaskan, seberapa dahsyat kekuatannya sekarang. Suzy melihat Sander dengan terkejut. Dia merasakan niat. Pedang Sander yang menakutkan barusan. Ketika melihat ekspresi terkejut Suzy, Sander pun tersenyum tipis. Sebenarnya, aku seorang kultifator pedang. Suzy mengedipkan mata seraya bertanya, kultifator pedang. Pria itu tampak mengangguk, ya. Suzy bertanya, apa kamu bisa terbang dengan pedang? Sander menjawab sambil tersenyum, belum bisa sekarang. Wanita itu tersenyum, nanti bisa. Sander tampak mengangguk. Suzy bertanya seraya tersenyum, jadi, nanti bisa membawaku terbang. Sander tertawa sebelum menjawab, tentu saja. Suzy melihat pria itu, kemudian memeluk erat lengan Sander. Dia bertanya pelan dalam hatinya, apa kamu tahu aku menyukaimu? Sander memang ada di sampingnya, tetapi dia merasa pria itu jauh di luar jangkauannya. Dia tidak berani mengungkapkan perasaannya karena takut akan hasil yang buruk. Hanya saja, jika dia tidak mengatakannya, dia takut Sander akan pergi suatu hari nanti. Firasatnya sangat kuat. Suzy tiba-tiba berucap, aku ingin mengatakan satu hal padamu. Sander berbalik dan melihat Suzy. Wanita itu mengedipkan mata sambil berucap, I love you. Sander sedikit bingung, I love you. Suzy tampak mengangguk, ya. Pria itu tidak mengerti, apa maksudnya. Suzy memeluk lengan pria itu dan berucap sambil tersenyum, ini adalah cara khusus kami di Bima Sakti untuk menyapa. Sander pun berucap dengan lembut, I love you. Senyuman terukir di wajah Suzy. Wajahnya berseri-seri dengan cahaya yang sangat mengembirakan. Tanpa sadar, kedua orang itu sampai di sebuah sudut jalan yang terpencil. Tempat ini sepi sekali. Tepat pada saat ini, seorang pria paruh baya tiba-tiba muncul di depan mereka. Melihat pria paruh baya itu, ekspresi Suzy langsung berubah. Sander tiba-tiba meraih tangan Suzy dan tersenyum padanya. Kepanikan dalam hati Suzy lenyap seketika setelah melihat senyuman pria itu. Rasa aman. Entah kenapa, dia merasa sangat aman bersama pria ini. Sander menatap pria paruh baya itu di kejauhan. Aku cukup penasaran. Keluarga Li sudah dihancurkan, sementara keluarga Wang kemungkinan besar tidak memiliki energi untuk membalas dendam padaku. Jadi, aku sangat penasaran siapa yang memutusmu. Pria paruh baya itu bertanya seraya tersenyum, kamu sudah lupa apa yang telah kamu lakukan secepat ini. Sander bertanya sambil mengernyit, apa yang aku lakukan. Pria paruh baya itu menatap tajam ke arah Sander. Beraninya kamu membunuh orang-orang kami. Kamu sungguh berani. Sander bertanya dengan bingung, orang-orangmu. Sayangnya, pria paruh baya itu enggan memberi tahu. Dia mengeluarkan sebilah pisau panjang dari belakangnya, melangkah maju dengan kaki kirinya, dan segera menghunuskan pisau itu. Seketika, pisau itu berkilau dengan sedikit sinar dingin. Sander menatap pria paruh baya itu tanpa berkata-kata. Pria paruh baya itu tiba-tiba melompat ke depan dan berseru, buka langit dan bumi. Saat itu juga, dia tidak mengayunkan pisau, melainkan langsung mengeluarkan sebilah pistol dan mengarahkannya pada Sander, lalu menarik pelatuknya. Melihat hal ini, wajah Susie langsung pucat. Dia segera berdiri di depan Sander dan menutup mata dengan erat. Dor. Suara pistol terdengar. Susie perlahan-lahan membuka matanya. Pria paruh baya itu telah terpental beberapa meter dengan sebilah pedang menancap di dahinya. Ketika pria paruh baya itu mengeluarkan pistol, pedang Sander sudah menembus dahinya, itulah sebabnya tembakannya meleset. Dalam jarak 33 meter, pedang lebih cepat daripada peluru. Sementara dalam jarak 33 meter lagi, bahkan dengan energi suan pun, pedang masih lebih cepat dari peluru. Susie langsung merasa lega ketika melihat Sander baik-baik saja. Sander melihat pria paruh baya itu sejenak, lalu menarik tangan Susie dan pergi. Pada saat itu, pria paruh baya itu tiba-tiba berbisik, sekte masa depan tidak akan membiarkanmu begitu saja. Sekte masa depan. Alis Sander sedikit berkerut, berhubung teringat sesuatu, wajahnya tiba-tiba berubah pucat. Dia berucap, Yira. Dia berbalik dan berlari ke arah pria paruh baya itu, lalu bertanya, apakah kamu kenal Yira? Suruh dia datang padaku, aku bisa memberinya pengampunan. Pria paruh baya itu menatap Sander dengan penuh amarah. Guru besar tidak akan membiarkanmu begitu saja. Keluargamu pasti akan dihabisi olehnya. Usai berkata demikian, dia terkulai tak bernyawa. Sander kehabisan kata-kata. Apakah Yira mampu bersambung?